Selamat datang di Mrs. Jahat Kalian mungkin sudah lihat performancenya atau penampilan dari Sam Smith di acara Grammy Awards yang baru-baru ini sudah ditayangkan Banyak yang berpendapat bahwa ada hubungan antara Sam Smith ini dengan Illuminati pada saat acara Grammy Awards Mari kita bahas sisi gelap dari acara Grammy Awards tersebut Dari awal acara, tepatnya pada saat karpet merah Grammy Awards tersebut Kita sudah disuduhi dengan pasukan Sam Smith yang datang menggunakan baju serba merah Serba merah itu identik dengan pemuja Pria yang beken dengan laguan Holly ini mengenakan jubah dramatis dari Valentino Pakaian yang menampilkan kerah mengembang dan lengan balon itu dipadukan dengan sarung tangan lateks Topi tinggi menjulang, anting-anting mutiara dan tongkat berkilau Di samping Sam Smith itu ada Kim Petras Kalau menurut informasi yang beredar, Kim Petras ini adalah transgender Yang dulunya dia adalah seorang pria dan mengubah jati dirinya itu sebagai wanita Kim Petras ini menggunakan gaun mini berwarna merah cerah dengan kerutan di bagian bawah dan sepanjang lengan Dengan eksesoris kerudung merah dan kalung pernyataan besar Kita semua tahu dan sadar bahwa pemandangan ini bukan hal yang baru untuk setiap penghargaan Atau acara-acara yang dihadiri oleh selebritis Hollywood papan atas Banyak selebritis Hollywood yang menggunakan eksesoris maupun pakaian yang mengarah ke satanic atau illuminati Bahkan sudah dikemas dengan hal-hal yang berbau dengan pemujaan Kalau dilihat ada banyak makna dari penampilan Sam Smith dan Kim pada saat membawakan lagu Unholy di Grammy Awards tersebut Makna lingkaran adalah tanda selamat datang untuk anggota baru illuminati Dan penari-penari yang mengililingi Sam Smith itu merupakan penyambutan untuk Sam Smith Warna merah merupakan lambang dari api dan kekuatan Kekuatan yang ingin menguasai dunia dalam hal kejahatan Saat Sam Smith bernyanyi mungkin kita sadar bahwa Sam Smith membuat kode tanda oke Yang disebut dengan okultisme Yang kalau dalam bahasa illuminati itu syarat yang artinya dia mengakui kalau Tuhan mereka itu adalah lucu Dalam dunia satanic, tiga jari yang terangkat itu melambangkan tritunggal tidak kudus Yakni Dewa Matahari atau Lucy, Dewi atau Ibu Gumi atau Babel Besar dan Antikris Lampu latar bernuansa merah terlihat seperti suasana neraka Sam Smith juga menggunakan aksesoris topi bertema topi tanduk yang melambangkan iblis Penampilan Sam Smith dan Kim saat membawakan lagu Unholy banyak menerima kecaman karena doa mereka terhadap Bahkan setelah acara Grammy Awards selesai ada sebuah kejadian saat Sam Smith sedang berjalan di kota New York City Ia terlihat dengan pakaian kasual sambil menggenggam segelas air Dan tiba-tiba ada seorang ibu yang menjeriti dia dengan kata-kata Ibu itu juga mengucapkan kalau seharusnya Sam Smith itu berada di neraka Menyebutkan Sakit Dan meneriaki Sam Smith sebagai seorang Bahkan menyebut dia sebagai iluminati jahat Itu sebuah sikap seorang ibu yang takut akan generasi anak-anak zaman sekarang Mungkin ibu itu juga mempunyai seorang anak yang dikhawatirkan karena sikap frontal Sam Smith Terhadap status dia yang menganut sebagai pemuja Kelecehan anak sering menjadi inti dari ketakutan seputar pemujaan Dan itu yang ditampilkan oleh Sam Smith Orang-orang terkejut karena konser tersebut tidak memiliki batas usia Sekilas kita bisa memahami mengapa video yang beredar terkesan tidak pantas untuk anak-anak Namun kita juga beranggapan Jika kemarahan yang diarahkan kepada Sam Smith Memiliki dasar yang jelas pada homofobia Jika kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya Sam Smith ini mengalami perubahan yang cukup signifikan terhadap penampilan Cara performance dan kelakuannya Kalian juga tahu Sam Smith ini dikenal karena suaranya yang penuh dengan perasaan Ia menjadi terkenal melalui lagu-lagunya seperti Stay With Me dan Lodge Yang biasa mengenakan jazz abu-abu dan mengobrol dengan sopan di televisi Sekarang mendapati Sam Smith sebagai gay Dan itu diakui oleh Sam Smith ke publik Tentang orientasi seksualnya pada tahun 2014 Dan sebagai non-biner pada tahun 2019 Sebenarnya kalau kalian ngeh dengan lagu-lagu Sam Smith Dia itu udah ngasih kode-kode di lagu-lagunya tersebut Bahwa dia itu adalah seorang gay Dan jika kalian juga memperhatikan dengan seksama Di lengannya Sam Smith itu ada tato Yang bergambarkan laki-laki sedang berdiri Dan itu membuktikan bahwa Sam Smith itu adalah bagian dari LGBT Dan kalian mungkin tahu ini bukan kali pertamanya Selebritis atau bintang papan atas Hollywood itu Melakukan praktik dalam beberapa waktu terakhir ini Kita sebut saja Lil Nas X di album kita Melihat bahwa video klip itu sungguh-sungguh mengarah ke pemuja sendiri Semuanya dimulai dengan rilis video musik terbarunya Pada tanggal 26 Maret Yang berjudul Call Me By Your Name Dimana dia melompat-lompat secara erotis Dengan berbagai iterasi set Dilempari batu oleh kerumunan yang melempar sumbat Mengubah tombak yang telah homorekili Ditujukan padanya ke tiang penari Dan kemudian meluncur ke bawah tiang ke arah neraka Sebelum memberi tarian pangkuan sebagai alasan untuk merayunya Lalu membunuhnya dan mencuri mahkota neraka untuk dipakainya Sebagai kemenangan Lalu ada Demi Lafato yang non-biner Merilis seni album untuk album Holy Dimana mereka berbaring di tempat tidur Berbentuk salib dengan pakaian perbudakan Disini Asta melarangnya ke Inggris Karena pelanggaran yang mungkin ditimbulkannya kepada orang Kristen Ini benar-benar merupakan perpanjangan dari fenomena Yang telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir Yaitu kepanikan Yang terjadi pada tahun 1980-an Dari teori konspirasi bahwa ada penyalahgunaan ritual yang terjadi di Amerika Serikat Atas nama Menurut informasi yang beredar Salah satu target paling terkenal dari teori konspirasi ini Adalah musik yang bergender metal Seperti Black Sabbath, Motley Crue, Ozzy Asborne Dan banyak lagi yang diduga mempromosikan pemujaan sen Meskipun konspirasi tentang kultus pemujaan sen Ini telah dibantah oleh pemerintah Amerika Serikat Pada tahun 1992 Namun kepanikan sen Terus muncul Dan kita tahu akhir-akhir ini juga Yang dilakukan oleh Sun Smith itu juga sebuah dari kepanikan Masyarakat Contohnya tadi itu yang ibu-ibu menjerit kepada Sun Smith Karena dianggap merusak generasi zaman sekarang Dengan adanya asosiasis Atau okultisme mereka Oleh mengapa kita sebagai orang tua Atau yang dewasa Sebaiknya memperhatikan gerak-gerik Saudara-saudara kita atau di sekitar kita Agar tidak terdampak dari Promosi pemujaan sen Yang mungkin saja ada di sekitar kita Sekian video hari ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bye-bye